hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita lewat jalur tengah ya nanti kita lewat wekanan wekanan sudah lewat juga sempet video dan nanti martapura musmuraenem lahat dan kita lewat jalur bawah dan ini kawalan HRD biar tahu kalau jalur bawah dulu itu pakai kawalan jadi seperti itu ini kawalan HRD dan kita ganti sopir dan salah satu yang hampir punah itu sopir tembak nah nek Samen kenal sopir tembak nah ini dulu Sumatera itu rame belum ada tol itu sopir tembak itu banyak dibutuhkan sopir-sopir jawa mulai dari Metro kota bumi sampai Palembang itu banyak sopir tembak yang arah mau ke Jambi yang mau ke Jambi maupun Pekanbaru Rumai kalau yang lagi masih ditawan itu kan arah yang ke Jambi itu ya itu mulai Sungai Lilin sampai Bayung Lencir itu punya daerahnya Aris Yen Premanto dan Penceng Loncat ya dulu jadi ditembaknya sopir utama atau sopir kiri itu yang ikut ke lanjut ke atas nah kalau yang arah ke rumah itu simpang simpang rumah itu wah itu juga rawan sampai Pekanbaru dulu ya kalau dari Jambi Jambi ke Pekan enggak terlalu enggak terlalu rawan jadi begitu jadi yang mau ke Medan dulu tuh di Tempano kalau lewat bawah kadang ya sopir 2 pun enggak mampu loh karena Medannya ekstrim jalannya rusak orang enak koyongin ini dia itu dia ngacur jual ngacur ya cacau oke dan nanti kita seperti apa keseruannya aja simak terus ini kita lewat bawah full itu karena sambil nostalgi ya bodoh bodoh nyambutkan ini ngembong Ben sampai pariwisata pariwisata mengenang jalur tengah nanti disana ada yang namanya jalur yang lumayan apa ya full dan bikin hati ini deg deg biar kalau lewat sini simpang Mio nanti kita lewat sana dan seperti apa nanti keseruannya disana ya ini pasti lepas oleh kanan ini juga salah satu rumah kawalan gaulah ya jadi ini juga salah satu rumah kawalan gaulah ya banyak macem macem ada AHRHRDRD aku mau pake lah selalih saya gak tau ini dan saya dari dulu ya HRD itu yang paling lawas gaulah itu juga dan kalau kawalan itu tanggung jawab waduh semuanya panas di barang walaah kakasannya memang ngembang masih biasa pasangannya obat-obatan lengkap butuh makannya butuh jadi begitu ya jadi ini sharing lewat bawah dan bertengah seperti apa jadi semua temen-temen itu udah udah punya pelangganan kawalan rumah makan sendiri mana yang paling enak yaitu yang biasanya 3D ikutin oke terus terus kita lanjut keseruan kita melayu-melayu ini ya cakepanknya jelasnya mulai teman-teman ya soalnya ngecek bisa nih teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya sepetan Ayo Tampung lah Oh, nak kecicilan Biggie eh? yang BG BG gitu ini orang yang tembusnya musuh dua kali ini 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 Iya lo kita ini kita 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 penumpangnya jarang ini ya ini masalahnya saya saya gede-gede ini 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 ! dan ini kita nyampe simpang meo nya malam dan disini juga banyak cap-capan kawalan ada beberapa dan sebelum simpang sini tuh dulu reman-reman dojalu dan bajing loncat kalau yang arah ke lahan jalur tengah ya suruh langun sekarang sudah enggak terlalu lah tapi kalau mobil Jawa tetap konvoi lah dan ini ketemu saudara kota bumi bahwa pusho tapi ini bongkar soro langun kondisi air hujan jadi kurang maksimal videonya biar tahu lah lingkungan simpang hamil dan disini terkenal terkenalnya pereman yang raja tega nah ini ya simpangnya ini ya daerah sini dan ini nah ini cap-capan cap-capan terakhir ini ASB3 dan wala apa ya nek di sini tuh jalurnya kalau hujan atau kena angin tuh longsor kalau enggak pohon tumpang jadi bikin sedih kalau kondisi jalan hujan jadi tetep waspadat dan selalu hati-hati kalau kondisi airnya keras dan kaca ini kabutnya enggak terlalu maksimal jadi jangan diterusin minggir dulu oke buat turun-turun semua dan ini kita sudah masuk lahat dan ini nanti kita langsung bongkar ke tambang jadi kesepakatan kemarin itu sudah masuk ke tambang jadi sebenarnya sih males cuma ya mau gimana lagi sudah tahu jawab kita oke dan buat turun-turun kalau mau memuat bahan dari tambang kesepakatan itu harus dijelaskan nanti masuk tambang atau enggak jadi biaya ongkosnya biar tahu oke begitu semangat terus dan nanti seperti apa perjalanan ditabang yuk part 2 nya nanti oke selamat menikmati